Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di channel langkikusoro dalam kesempatan kali ini kami ingin membahas mengapa stiker AC selalu berkaki tiga mengapa tidak berkaki dua seperti stiker barang elektronik lainnya nah jadi disini yang dimaksud adalah grounding ya Hai selain fase dan netral ada juga grounding kaki ini dihubungkan ke perangkat yang banyak menggunakan komponen seperti AC itu sangat penting ya untuk terhubung dengan grounding sehingga jika ada tegangan atau harus bocor ke bodi yang terbuat dari logam bisa langsung mengaliri ke dalam tanah yang resistansinya lebih rendah daripada mengaliri lewat tubuh manusia atau hewan yang menyentuhnya sehingga meminimalisir sengatan ke manusianya di sisi lain kita harus yakini bahwa grounding di dalam rumah kita dalam keadaan baik diantaranya jika diukur dengan alat ukur karena fungsi grounding yaitu untuk keselamatan untuk penghantar listrik dan juga untuk pengaman perangkat listrik lainnya Oh ya jangan lupa untuk ukuran kabel serta mcb disesuaikan ya dengan kapasitas AC nya agar stop kontak dan AC nya lebih aman contohnya jika AC yang dimiliki yaitu 1bk membutuhkan daya sekitar 900 Watt kita bisa gunakan kapasitas mcb nya yaitu 4 ampere dan kabel tiga kali satu setengah mili mungkin itu aja sharing-sharing hari ini terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai